Ya bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic Ya hari ini tuh udah lumayan kenceng ya beritanya kalau Telkomsel itu sedang mengadakan istilahnya memulai 5G nya Kemarin udah lulus uji ULO itu dan sekarang tanggal 27 besok itu Telkomsel akan menguji cobakan akan mengaktifkan 5G nya di beberapa lokasi aja Khususnya di area Jakarta sih mungkin kalian bisa cari beritanya di internet Nah tapi cuma di beberapa area yang ada di Jakarta udah sih itu aja untuk yang daerah-daerah itu masih nunggu semua Jadi kayak saya kebagian nggak kebagian karena saya ada di daerah Ini udah berita yang bagus tidak perlu sedih karena kita belum kebagian Ditunggu aja pasti lama-lama nyampe juga ke setiap pelosok Indonesia Terus hari ini di beberapa grup di beberapa forum juga Mi 10T Pro Hari ini usernya pada ngumpul gitu kan itu pada ngumpul dan pada sedikit merasa kecewa karena untuk pengujian Eh itu pengujian karena untuk sinyal Telkomsel 5G versi seri pertamanya besok tanggal 27 itu tidak bisa dipakai di Mi 10T Pro dan Poco F3 Wow bagaimana ini Jadi kita mulai dulu tentang pembahasannya Ini kalian bisa tonton lengkap di channelnya Jagat Review itu udah dijelasin terperinci sekali oleh Om Deddy Nah tapi kalau kalian ingin tahu intinya Intinya tuh besok sinyalnya 5G Telkomsel itu berada di frekuensi N40 Nah jadikan frekuensi di Indonesia kan banyak ya dan itu tuh udah terpakai semuanya Jadi perlu ada yang digusur buat nanti ditempati oleh frekuensi 5G nanti Dan untuk yang pertama entah kenapa Telkomsel makanya N40 Dan seperti di Jagat Semesta handphone dari Mi 10T Pro dan Poco F3 ini tuh entah kenapa ya tidak ada N40 nya Nah buat kalian yang pengen mencoba pengen mencoba mencari itu kalian bisa cek aja di GS Arena Kalian tinggal pergi ke GS Arena Terus kalian masukkan jenis handphone kalian Kita cari Mi 10T Pro Nah nanti akan langsung keluar speknya di GSM Arena Kalian scroll aja ke bawah itu nanti ada network Langsung pertama itu langsung kalian ketemu sama network Disitu ada teknologi Mi 10T Pro ini emang mendukung GSM, HS, PA, LTE, dan 5G Dan dia juga mendukung di 2G, 3G, 4G, dan 5G Ini Mi 10T Pro nya Jadi secara handphone ini tuh emang udah handphone 5G Nah tapi ternyata ada beberapa banyak frekuensi yang bisa dipakai untuk frekuensi 5G yang ada di Indonesia Dan entah kenapa itu yang dipakai yang nggak ada di handphone Xiaomi ini Poco F3 dan Mi 10T Pro Nah disini ada 5G band ada angka 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, dan 78 NSA Nah aku sih sebetulnya kurang ngerti juga ya Cuma waktu aku baca-baca di forum katanya Kalau sampai di tulisan 5G band ini tuh ada angka 40 Itu artinya handphone 5G kalian mendukung frekuensi N40 yang akan dipakai telekomsel Untuk menyiarkan sinyal 5G-nya besok tanggal 27 Dan untuk kedua handphone ini entah kenapa ya Ini beneran kayak dijegal oleh semesta gitu kan Ini udah HP 5G 5G ready, 5G ready Tapi entah kenapa telekomsel Enggak memakai satu pun sinyal yang available di handphone ini Nah pasti nanti ada yang bilang nih Waduh saya merasa kena tipu sama Xiaomi Wah ternyata ini 5G-nya 5G kaleng-kaleng Bukan, bukan Ini memang masih tahap pertama Jadi memang sinyal yang dipakai itu masih frekuensi tertentu aja Nanti lama-lama juga kepakai semua Dan akhirnya semua HP 5G di Indonesia tuh bisa semua Jadi tinggal ditunggu aja Nggak usah panik, nggak usah sedih, nggak usah merasa baper Karena Indosat juga udah mulai menyusul Dia sudah berada di belakang telekomsel untuk menghadirkan sinyal 5G ke kita Nanti walaupun bisa juga masih terhambat kok Yang berada di daerah sama di kota juga Buat saya sih ya oke lah, nggak apa-apa Masih sabar juga Dan aku yakin banget Nanti ketika waktunya tiba Masuk ke daerah sinyal 5G Pasti udah kayak sinyal-sinyal kayak N40 dan yang lain Udah keisi semua sama 5G Dan sehingga handphone-handphone 5G di Indonesia bisa kepakai semua Kalau kalian pengen tahu list handphone yang bisa dipakai sinyal 5G besok di telekomsel Itu ada beberapa Nah yang bisa itu iPhone 12 series Terus Huawei Mate 40 Pro dan Mate 40 Pro Plus Terus Huawei Nova 7 Oppo Reno5 5G Oppo A74 5G Realme X50 Pro 5G Samsung Galaxy S21 5G S21 Plus 5G S21 Ultra 5G Terus ada juga Samsung A32 5G Tapi kan di Indonesia juga Samsung A32, A52, A72 cuma 4G semua Jadi tetap nggak bisa pakai Nah ini yang menarik Satu handphone Xiaomi akhirnya bisa pakai sinyal 5G besok dari telekomsel Yaitu apa? Xiaomi Poco M3 Pro Kita cari nih Xiaomi Poco M3 Pro Poco M3 Pro Masuk ke GSM Arena Dan kita lihat spesifikasinya di bagian network Di bagian network kalian bisa melihat di kolom 5G band itu ada angka 40 Artinya dia bisa mendukung N40 yang dipakai oleh telekomsel besok Xiaomi Poco M3 Pro 5G ini udah TKDN katanya Dan satu lagi kembarannya Poco M3 Pro adalah Redmi Note 10 5G yang juga mirip Kita cek Redmi Note 10 5G Kenyang-kenyang loh dapet handphone Redmi Note 10 banyak banget Dan di spesifikasi Redmi Note 10 5G yang beneran identik dengan Poco M3 Pro Di networknya dia juga mendukung 5G band 40 Berarti N40 jadi dia bisa nikmatin sinyal 5G dari telekomsel besok Kenapa nih bang? Ini kok hape yang baru-baru kok malah bisa? Yang hape yang lama-lama kayak Poco F3 sama Mi 10 T Pro kok nggak bisa bang? Apa karena hapenya lama? Nggak, nggak lama Ini beneran kayak apes aja gitu Kayak beneran user Mi 10 T Pro dan Poco F3 itu kayak dijegal oleh semesta gitu Entah kenapa diantara sekian banyak itu nyempilnya ke frekuensi yang Nggak available di Poco F3 Nah tapi malah ready-nya di Poco M3 Pro dan Redmi Note 10 5G yang Mungkin dalam waktu dekat ini bisa kalian denger Alvin sejual Ya baru lagi handphone Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro Seperti itu ya Jadi akan menjadi salah satu selling point besok gitu Nah jadi seperti itu aja informasi tentang 5G yang ada di Indonesia Besok tanggal 27 yang akan dimulai perdana oleh telekomsel Buat kalian yang seperti saya ini yang punya handphone Mi 10 T Pro Atau Mi 10 atau pakai Poco F3 Nggak usah sedih, nggak usah merasa baper Karena ini cuma masalah waktu aja Terus juga walaupun masalah waktunya terkejar Posisi aku ada di daerah jadi nggak terlalu berharap banyak sih Ya kalau dapet ya syukur Kalau nggak dapet ya tinggal nunggu aja lebih sabar dikit Nanti juga nyampe semua Soalnya Kalau aku bilang Sinyal 5G itu Kalau saat ini kalian pakai ya Tiba-tiba kalian dapet sinyal 5G gitu di HP gitu Paling banter Paling banter Kebanyakan orang akan nyoba download Download film gitu Udah gitu aja paling Menurut saya ya Menurut saya download film Biar bisa ngebuktiin speednya itu 10 kalinya dari 4G atau enggak gitu Menurut saya sih seperti itu Dan itu sih terlalu Apa ya Untuk penggunaan 5G cukup mubazir ya Dan sebetulnya potensi 5G ini cukup gede Apalagi di masa depan Karena aku tuh merasa kayak Kelak Banyak sekali everything itu bakal Dijalankan dengan streaming Kayak misalkan contohnya nge-game Kalau kita kan nge-game Sekarang kan nginstal dulu di handphone Dan terbatas pada spesifikasi Dari chipset Dari RAM Untuk bisa menjalankan beberapa game tertentu Yang tergolong berat Ringan Atau Super ringan Gitu aja Nah dengan adanya 5G di masa kelak Kita tuh bisa streaming Bukan streaming video Tapi streaming nge-game Jadi kita cuma Ya kayak streaming aja gitu Tapi kita bisa main Bahkan Bisa dikatakan kita tuh kayak Bisa main PS5 Di handphone sekecil ini Itu salah satu Keunggulan 5G yang ada di masa depan banget Sebetulnya gak masa depan sih Udah ada Cuma Emang masih sekarang Masih Membangun sinyal 5G yang lebih baik Soalnya menurutku emang Apa-apa Kelak itu akan streaming Dan mungkin Mungkin ya Besok kita tuh Make program Make kayak office Kita maka kayak Software-software editing Itu bisa aja Kita tuh streaming semua Kita udah mungkin Komputer kita tuh Gak ada yang namanya Hard disk Semuanya cloud semua Jadi perlu ada Download dan kirim data Begitu cepat Dengan latensi yang Sekecil-kecilnya Kan katanya kan kalau 5G kan latensinya kecil banget ya Sampai 0ms Jadi beneran kita tuh Streaming Tapi kita tuh kayak Make aplikasi itu ada di Di device kita masing-masing Nah seperti itu sih Sebetulnya 5G yang bener-bener Aku tungguin seperti itu 5G yang awal ini Ya masih Aku bilang Masih terlalu prematur ya Kalau dapet ya Bagus Kalau gak dapet ya Ya sabar aja Sambil nunggu Semuanya lebih matang lagi Jadi sekian aja Video kali ini Tanpa penjelasan 5G Yang mungkin kalian gak akan Bisa rasakan beberapa saat ini Untuk beberapa handphone Xiaomi Tenang aja Pasti Pasti akan datang Waktunya kok Kalian sabar aja Ini sedang proses Menuju 5G di Area Indonesia Yang lebih luas lagi Jadi sekian aja videonya Terima kasih yang udah Mau mendengarkan Bacotan saya Dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye Bye Handphone 4G Nasibnya kayak apa nih Harganya terjun payung dong